Halo, RBR, apa kabar? Saya teman-teman mau sharing film bagus, yaitu 4 Rapper, My Girl, gadis saya, pacar saya selamanya. Ceritanya itu, filmnya itu apa ya? Melo banget apa ya? Sedihnya itu, sedihnya itu membekas. Seperti film Korea, dimana di hari pernikahan, pasangan suami, eh... Laki-laki perempuan mau menikah, perempuannya sudah siap, mau ke altar pemberkatan. Tahu-tahu sudah berkabar di menit-menit terakhir bahwa mempelai lelaki tidak akan datang. Tidak akan datang ke pemberkatan itu. Pergi, pergi tiba-tiba. Ya udah. Kemudian digambarkan, ada laki-laki namanya Liam, lagi tour konsert. Jadi ceritanya nanti kenapa dia sampai gak datang ke pernikahan, karena waktu mereka masih pacaran, ada produser, mereka suka karaoke gitu kan, bareng. Ada produser musik yang menyukai suara nyanyinya si Liam. Ceritakan begitu sehingga si Liam ditawari untuk menjadi penyanyi, ditawari untuk membuat lagu, kayak gitu-gitu, ditawari untuk nyanyi, dan benar disukai orang, gitu. Bikin album, disukai orang, dan perjalanan karirnya dia ada tour segala, sampai dia menjadi star sindrom. Sehingga dia tidak dikatakan tidak ingat jalan pulang, tidak ingat siapa pacarnya, jadi bisa nundak mikir siapa orang tuanya, taunya cari uang, berkarir, main musik, kayak gitu. Oke, jadi dia sewaktu-waktu, waktu dia lagi konsert, kelar, fansnya banyak banget di stadion, bukan studio, bukan sampah kecil, stadion gitu. Dia balik ke hotel, apa, dia main di hotel ya, gak tau, pokoknya dia balik ke hotel, dia itu diajak sama managernya segala untuk pesta party, gitu. Tapi dia bilang, dia enggak, dia mau istirahat. Yaudah dia istirahat, pagi-paginya, tau-tau ada fansnya perempuan yang ada di kamar, gak tau deh itu gimana caranya, apa nyogok, apa nyelinap, apa pura-pura jadi pacar. Dan saking jingkrak-jingkrak masih terbawa suasana happy, seneng konsert, gitu. Terinjaklah handphone jadul yang di Siliam itu selalu pakai itu. Ternyata itu handphone, menyimpan kenangan, ada voice note, dari si ini, ada si suara rekaman, suara kiriman, voice message, gitu ya, apa ya. Dari si yang batal nikah ini, si yang dia batal nikahnya, perempuan yang setia banget, ternyata. Gak nikah-nikah, ini 8 tahun kemudian dia konsert, dia sudah makin dikenal mendunia, kayak gitu, di Amerika, ceritakan gitu. Si ini fansnya itu, gak tau sengaja apa enggak, menginjak handphonenya sehingga rusak. Dan handphone itu ternyata sayang-sayang karena, ya sayang karena menyimpan suaranya si ini. Pacarnya dia dulu yang dia batalin, dia batalin menikah. Siliamnya yang batalin menikah. Josie nama pacarnya itu. Yaudah, akhirnya dia lari kalang kabut ke tempat, nanya ke tempat hotel, kemudian nanya ke tempat, nanya di mana tempat perbaikan handphone. Sampai dia bilang, 10 ribu dolar pun saya akan bayar, demi handphone ini bisa diperbaiki. Di situ pun, waktu dia lari keluar hotel pun, fansnya itu pada berebut ngejar dia. Yaudah, akhirnya bisa diperbaiki. Kemudian, dia istirahat di kamar hotel, denger. Ini orangnya jadi, gak terlalu jelalatan ya. Jelalatan biasa, cuman dia tetap setia ingat sama pacarnya dahulu, terakhir. Yang mau dia nikahi dan dia batalkan. Dia denger di TV ada kolega, jadi orang yang dia kenal di tempat kelahirannya yang meninggal. Sehingga dia bilang ke managernya, ini kelihatan deket ya, di kota tempat tinggalnya itu apa kecil keduduknya, kayak gitu. Dia bilang ke managernya, dia akan ke kampung halamannya ada yang meninggal. Oke, dia pergi, dianter sama supirnya. Sampai di sana, dia ke gereja, pemberkatan orang meninggal. Ternyata, gak sengaja dia nabrak si Josie yang pacarnya dahulu itu. Gandeng anak lagi, anak perempuan. Udah, langsung dia gak enak hati, dia ngerenggut di depan gereja itu, ngeliatin. Sampai terakhir, dia gak berani masukkan. Padahal kenalan itu meninggal, kemudian si Josie merahatin ngeliat dia. Ngeliat dia, masih inget tuh si ini nih dulu nih, si Bajingan. Yang meninggalin dia waktu pernikahan. Atau akan nikah. Dipukul perutnya waktu cewek. Kesakitan, kemudian ayahnya dateng, ngangkat tangan dia. Dia bilang, ayo, ayo pulang dah, pulang. Yaudah, di rumah dia ngeliat, kata dia ngeliat tanaman ibunya segala. Taman ibunya dulu, banyak tanaman segala, gak terawat. Ayahnya bilang, dia gak biasa ngerawat beginian. Udah, akhirnya. Kemudian dia ngampirin, dia datengin, beranikan diri. Dateng ke tempat Josie ini, yang pacarnya dahulu. Dia ternyata ada, itu dapat info kan. Dia buka toko, bunga. Datengin, kemudian dia bercerita itu, kenapa? Itu anakmu ya, namanya siapa? Billy. Dia kaget, Billy itu nama mendiang ibunya yang telah meninggal. Dia bilang, apakah itu anak kandung saya? Ya, dia bilang, itu anak kandung kamu. Dia bilang gitu. Yaudah, dia kaget. Kaget. Kemudian dia cerita. Jadi dia minta waktu sama manajernya untuk, karena dia punya anak. Dia minta waktu untuk bisa lebih lama di kampung. Cuman si itu takut ditinggal sama fansnya. Si manajernya takut dia ditinggal sama fansnya. Dan yaudah, akhirnya yaudah, dikasih waktu lah. Jadi apa, ada pengunduran tanggal, konser, kayak gitu. Dan yaudah, akhirnya dia bilang, Saya ingin ngobrol sama anak kamu itu, anak kita, anak saya. Yaudah, si Josie bilang, yaudah boleh. Dia bilang gitu. Akhirnya, malam dia ngobrol, dia ngeliat bapaknya ini main gitar. Dan si Josie bisa, bisa ngikutin, kayak gitu kan. Bisa ngikutin. Sampai dia bilang, kemudian dia bilang, Besok, saya mau kamu jemput saya, kayak gitu. Dan sebelum dia bertemu ayahnya itu, Ima ibunya juga ada ngomong. Tentang, ini besok siapa yang mau bertemu sama dia. Ya, saya tahu itu, ayah-ayah saya ya. Kok bisa tahu? Anaknya bilang, Kedeketan kalian tuh kelihatan. Dulu itu pernah dekat. Yaudah, dari keakrapan ke orang yang pernah dekat, Kelihatan, udah kayak, Udah kayak temen aja, udah kayak, Ya, udah inilah, bahasa-bahasinya semua udah, Beda deh, Kalau udah dekat kan, Kalian jauh cowok. Yaudah, akhirnya, Anaknya, Bilang, saya ingin manggil, Ayah, Iya, iya, yaudah kayaknya, Iya, dia bilang gitu. Oke, Kebesokannya, Jam, berapa ya? Dia pulang sekolah, Dijemput akhirnya. Dia kan, Permintaan anaknya juga, Dan dia juga mau, Dijemput, Naik convert, Mobil, Comfortable apa, Mobil yang terbuka, Atap terbuka, Anaknya bilang, Aduh, saya gak mau yang terbuka, Ke mobil mahal, Padahal, Saya gak mau ada kecelakaan, Dia bilang, Saya mau yang tertutup, Potensi kecelakannya lebih rendah. Akhirnya, Dia telepon, Ayahnya, Atau kakek, Si Liam, Nelpon kakeknya, Minta penjem mobil, Atau minta dijemput, Udah, Akhirnya, Karena kakeknya jemput, Bermain ke rumahnya Liam, Jadi, Liam main gitar lagi, Segala, Kemudian, Akhirnya, Nanti dia cerita ke ibunya, Ke, Josie, Bahwa, Anak kita ini, Bisa mengikutin saya, Main gitar, Saya ingin beliin dia, Yuk kita cari gitar bareng, Buat, Billy, Namanya Billy, Anak perempuan, Yuk ayo, Dia bilang gitu, Nggak ada mereka jadi dating lagi bareng, Yaudah, Udah ada gitar juga, Bener main loh, Bisa ngikutin gitu, Ritmenya tuh, Cepet belajarnya, Jadi ada nurun juga keliatan, Kemudian, Si, Cewek, Diajak lagi, Besoknya lagi, Yuk, Temennya saya ke New Orleans, Dijemput, Pake, Mobil limo, Limousin gitu, Mewah, Dan diangkat, Diajak ke, Pangkalan pesawat, Sehingga mereka, Bisa terbang, Terbang ke New Orleans, Disana, Ada, Ada, Dia tau, Itu ada acara jumpa fans, Apa gimana, Dari bandnya dia itu, Akhirnya, Dia perkenalin juga ke publik, Oh ini, Perempuan yang bisa, Mencuri hati saya, Yang telah, Mencuri hati saya, Sejak lama, Kayak gitu, Dikenalin, Mereka, Dikenalin ke publik, Publik juga, Seneng kayaknya, Yaudah, Akhirnya pulang lagi, Eh, Besoknya, Ada acara gitu, Makan, Taman gitu, Garden, Pesta, Kebun, Anaknya itu, Kesedek, Makanan, Ibunya panik banget, Karena bisa sesek nafas, Bisa takut mati, Tercekik, Terus, Kemudian ibunya bilang, Aduh, Gimana, Akhirnya dibantu sama si kakaknya, Si cewek, Yang, Ternyata kakaknya cewek ini, Ngerawat dari, Kecil juga si Billy, Udah, Akhirnya, Paniknya lewat, Bisa tuh, Sedek makanannya, Sementara si Liamnya, Terpana aja, Diem, Sampai, Pusing ya, Mungkin ya, Nggak biasa, Kakunya masih kelihatan, Sore malemnya, Dia ke bar, Ngenangin diri, Kakaknya ini bilang, Kamu emang, Sepertinya nggak cocok ya, Jadi ayah, Dia bilang gitu, Kamu telah, Apa kayak, Ngelukain adiknya dia, Kamu inget, Sampai masa-masa adik, Saya terpuruk, Kamu nggak ada, Saya yang, Bantu dia, Kayak gitu kan, Kemudian akhirnya, Dia sampai ngerasa, Dia bilang dalam hati, Dia nggak pantas, Menjadi ayah, Dipanggil ayah, Kayak gitu, Nggak tau, Ini, Nah, Yaudah besoknya, Dia akhirnya, Apa malemnya besoknya, Dia pergi, Karena ada jadwal tour, Dia bilang ke Josie, Sama Billy, Ya, Mereka sedih kelihatan, Walaupun, Digambarkan di film, Dia sedih, Si istri, Apa, Si calon istri, Sama si anaknya itu, Dan, Di pesawat, Dia ngerenung, Dan si manajernya, Juga bilang, Bahwa, Asal kamu, Apa ya, Intinya itu, Asal kamu bertobat, Asal kamu, Mengerti kesalahan kamu, Kamu bisa memperbaiki segalanya, Akhirnya, Dia, Padahal udah di pesawat, Di bandara, Sudah terbang, Keliatannya, Dia cepet-cepet, Balik ke bandara, Balik ke, Kampung halamannya, Untuk, Gak mau ninggalin, Gitu, Kebetulnya, Mungkin lebih ke pamit, Lebih ke ngajak, Untuk, Kalau ada acara segalanya, Yuk pergi bareng, Kayak gitu, Maksudnya, Dia, Juga mau ngajak, Si Billy pergi, Anaknya, Kayak gitu, Main gitar bareng, Dia betul-betul, Diakui gitu, Nah, Ternyata, Waktu dia tiba, Si Josie nya, Benar gak ada di rumah, Dia panggil-panggil, Gak keluar, Akhirnya, Dia tinggalkan lagi, Poison out, Rekaman, Dia bilang, Bahwa, Apa ya, Intinya, Dia dengerin, Yang suara dia dulu, Dan yang terbaru, Bahwa, Dia itu, Mau, Dia, Dia itu, Takut, Dahulu juga takut, Ada takut, Bahwa, Jadi, Dianggap, Si Josie ini, Takut dia, Takut ditinggalin, Nama si Josie ini, Sehingga, Dia memilih juga, Pergi duluan, Kayak gitu, Jadi, Alesannya banyak lah, Gak tau lah, Udah, Pusing apa, Jatuh cinta banget, Apa, Kelu lidahnya apa, Karena dia juga ada, Ya, Ada bener mungkin, Ada yang takut ditinggal, Tapi dia juga ada cara, Dia juga ada, Menulis karir mungkin, Tapi bukan, Sepenuhnya mau ninggalin, Yaudah, Akhirnya, Besoknya si Josie, Datangin, Ke rumahnya itu, Dia bilang, Kamu serius, Gak kali ini, Nah, Karena ngerawat anak, Gak gampang, Dan, Apakah kamu serius, Serius mau, Nikahi, Saya sumber hidup, Apakah kamu mau, Kita menikah sumber hidup, Kayak gitu, Karena ini gak gampang, Komitmen sumber hidup, Segala, Kayak gitu, Karena kalau gak, Maksudnya, Yaudah, Pisah-pisah, Kayak gitu, Akhirnya, Tapi mereka, Tetap, Dia memang gak mau kecewain, Dia memang sayang sama si Billy, Terjadilah pernikahan, Diberkatin lagi, Ayah pendeta, Digambarkan, Dan, Udah, Pernikahan terjadi, Diberkatin, Menikah, Dan si Billy itu, Nanti diajak konser bareng, Main gitar bareng, Fansnya seneng, Sama-sama happy, Mereka jadi keluarga bahagia, Nunggu delapan tahun loh, Teman-teman kira-kira, Jadi teman-teman, Kita yang lagi susah segala, Kita gak pernah tahu, Acara ke depan, Apa yang akan terjadi ke depan, Yang, Lalu-lalu, Kita lanjutkan hidup, Yang penting, Kita juga jangan usah, Menjadi orang yang salah, Kalau bisa, Kita terus komunikasikan semua, Dengan sebaik-baiknya, Tidak pernah ada kata yang terlambat, Jika memang jodoh, Tetap akan berjodoh, Itu semua, Ada rasa, Dalam hati, Kalau memang jodoh, Segalaan, Tinggal diusahakan, Tinggal dijalankan, Dan, Sama orang yang, Kita sayang, Kita benar-benar, Bisa, Harus bisa nunjukin, Kita sayang, Kalau, Kalau, Kita, Gak sepenuh hati sayang dia, Rasanya beda, Kalau, Sering ribut apa, Ini kan enggak, Konflik gitu biasa, Nanti sayang lagi, Benar-benar, Tanpa ada konflik, Yang nyakitin gimana, Itu cuma dipukul, Karena, Asal pergi aja, Enggak ngomong, Atau dulu, Enggak jadi nikah, Dan di hari-hari terakhir, Untung, Bapaknya pendeta, Segala kan, Yang, Apa namanya, Yaudah, Bapaknya juga yang, Ikut ngerawat, Jadi, Enggak mau inilah, Padahal, Kelihatan tuh, Kota kecil, Jadi, Kita, Kalau, Kita ada, Nggak suka, Jangan pura-pura, Sama orang, Kalau suka, Jangan asal ninggalin gitu, Harus komunikasi dengan baik, Semua, Dan kita harus, Lakukan yang terbaik, Jangan sampai, Nyangkitip orang, Kayak gitu, Jadi, Bicaranya dengan benar, Dengan santun, Yang jelas, Kalau ngomong, Jangan, Setengah-setengah, Jangan, Ragu-ragu, Belajar deh, Learning by doing, Yang penting, Kita hanya hati, Jangan jahat, Semoga bermanfaat, Jangan lupa subscribe, Like, share, komen, Teman-teman, Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, Bye-bye,